Intro Menghadapi anak memang gampang-gampang susah, apalagi kalau untuk urusan pergi ke dokter. Dalam benak anak-anak, rumah sakit atau dokter merupakan salah satu hal yang cukup menakutkan. Anak-anak memang tergolong sensitif, terutama ketika bertemu dengan dokter yang merupakan orang asing. Rewel, menangis, atau bahkan mengamuk adalah reaksi yang seringkali mereka keluarkan, apalagi kalau sudah berurusan dengan jarum suntik. Nah, tapi nih pemirsa, ada dokter yang dengan caranya sendiri mampu mengatasi itu semua. Si anak pun nampak tenang, bahkan tersenyum saat berada dalam ruang periksa. Seperti apa trik unik dokter-dokter tersebut? Disuntik, memang jadi salah satu hal yang paling ditakuti anak-anak. Tapi dokter satu ini punya cara jitu untuk menghalau ketakutan tersebut. Selain mengajak untuk ngobrol dan menanyakan beberapa pertanyaan pada si anak, dokter ini juga menawarkan permen. Si anak pun diminta untuk memilih sendiri permen yang ia mau. Dokter kemudian menggosokkan alkohol pada lengan si bocah dan secepat kilat menusukan jarum suntik. Meski sedikit berteriak, namun bocah ini tidak menangis. Si dokter kembali memberikan permen pada bocah tersebut. Bayi berusia 6 bulan ini akan diimunisasi. Tentu saja tangisan kencang karena ketakutan sudah terbayang di benak orang tuanya. Namun dengan nyanyiannya yang kocak, dokter satu ini membuat pasien mungilnya terhibur. Lihat saja bagaimana bayi mengemaskan ini tertawa riang saat dokter tersebut menyanyi. Bahkan ia tak menyadari ketika jarum suntik menembus paha kirinya. Bayi perempuan ini baru menangis saat suntikan kedua diberikan di paha kanannya. Tapi tetap salut ya untuk si dokter. Hal serupa juga dilakukan oleh dokter ini. Lihat bagaimana ia mengajak bocah ini bercanda sebelum menyuntikkan jarum vaksin. Saat ia tertawa geli, dokter langsung menyuntikkan jarum suntik ke paha kanan kemudian ke paha kiri. Karena merasa sakit, bocah ini pun nampak ingin menangis. Tapi dokter berkaca mata ini punya ide brilian lain, yaitu melempar lembaran tisu ke arahnya. Bocah ini pun tak jadi menangis dan malah tertawa geli. Siapa sih yang tak suka sulap? Apalagi anak-anak. Nah, trik itulah yang dilakukan oleh seorang dokter gigi anak tak kalah pasien mungilnya datang. Dengan sulap bola lampu, bocah berusia 4 tahun ini terlihat sangat antusias. Sesekali, si bocah ikut serta larut dalam trik tersebut, dan bermain lempar tangkap dengan dokter. Menenangkan bayi yang sedang menangis memang gampang-gampang susah. Karena mereka belum bisa mengatakan apa yang ia rasakan. Maka tangisan bayi selalu jadi PR untuk orang-orang di sekitarnya. Namun berbeda dengan dokter satu ini. Dokter yang bernama Robert Hamilton ini punya cara jitu untuk menenangkan bayi yang sedang menangis. Yaitu dengan melipat tangan bayi tersebut dan menggendongnya dengan cara tengkurap. Dengan goyangan lembut, bayi ini pun langsung terdiam. Dokter Robert Hamilton bahkan disebut-sebut sebagai Baby Whisperer. Videonya saat menenangkan bayi yang baru diimunisasi ini bahkan jadi viral. Ia pun sempat diundang ke berbagai stasiun televisi untuk mendemonstrasikan tekniknya tersebut. Oh my god. Tapi kalau Anda belum memiliki keahlian ini, jangan dicoba di rumah ya. 5, 4, 3, 2, 3, oh my god. Tak cuma dokter saja, perawat juga punya cara cerdik agar anak yang akan mendapat suntikan vaksin ini tetap tenang dan tidak gugup, yaitu dengan terus mengajak yang ngobrol. Saat hendak mengambil darah lewat salah satu ujung jarinya, perawat tersebut mengatakan bahwa ia sebentar lagi akan menggambar. Dan benar saja, bocah ini bahkan dengan bangga mengatakan ia tidak menangis. Selanjutnya, perawat ini meminta bocah tersebut untuk memeluknya dengan harap. Hasilnya, ia berhasil memberikan tiga suntikan tanpa kendala. Meski sempat sedikit berteriak, namun tak jadi masalah. Karena usah disuntik, bocah ini mendapatkan hadiah uang 5 dolar. Dan bocah ini pun terlihat riang. Kalau ayam gangguin kucing yang lagi makan, kira-kira apa yang bakal terjadi? Mau tahu video selengkapnya? Tetap di on the spot ya!